Hai Assalamu'alaikum enya homina kembali lagi dan gua Muhammad Jaga dan Jangan Jango dan selamat datang kembali di game Genshin Impact yoi kali ini gua akan menyelesaikan untuk seberapa 12 yang dimana sebenarnya seberapa 12 ini sudah direset di hari Sabtu kemarin ya Cuma karena di hari Sabtu kemarau gua lagi speedrun untuk quest-quest yang gua belum kerjain kemarin sampai-sampai gua belum melesaikan tuh seberlebihnya jadi kali ini gua akan membuat konten saja Oke dan sekarang gua akan menyelesaikan untuk di sekaligus 12-nya saja karena di seberlebi 9 10 dan 11 gua sudah semua tadi waktu gua sebelum mau merekod untuk spiral epi sekali ini dan kali ini untuk spray bisnya masih sama ya pasti kayak seberlebi yang kemarin ya belum di update untuk patchnya jadi harusnya masih sama dan gua di sini akan menggunakan kami satu bersaudara ya gimana gua di sini akan menggunakan si Ayato dan juga si Ayaka Oke disini gua akan pakai Ayato disini Ayato terus disini Bennett Venti dan juga si Abah dan tekan kedua disini gua bakal pakai Ayaka terus disini gua pakai Mona Ganyo dan juga Tiona karena berhubung sekarang Ayaka bakal rilisnya setelah lagi ya Jadi kali ini mungkin video juga bisa jadi referensi juga buat kalian yang ingin menggunakan si Ayaka disperole bis nanti jadi untuk disperole bis gua timnya seperti ini untuk di bagian satu gua disini pakai dps Ayato dengan tim seperti ini dan untuk di bagian kedua disini gua pakai Ayaka dengan tim yang seperti ini kalian juga bisa untuk mengiru tim yang seperti ini Oke Oke jadi langsung aja tapi sebelumnya gua harap kalian sudah menekan tombol subscribe dibawah dan juga tekan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua langsung aja kita mulai untuk spiral abyss kali ini iku zoo Oke kayaknya gua pilihan tengah aja deh untuk babnya biar kalau nambahin attack 40 persen aja karena dua karakter gua ini ya attacknya agak kurang cuy ya jadi langsung aja kita mulai hai 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 langsung aku 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 ada beli enggak iyo siapa kalau bersebut dulu biar pada ketengah semua tuh udah ketengah maksudnya keblek ini kalau nanti tinggal elemental skill si Ayato saja ini Hai targo setelur buru-buru ya harusnya masih bisa lewat jadi tidak usah terburu-buru yang penting terlewatkan saja itu sudah cukup ini gua mau cari momentumnya dulu ya ya Mungkin gua bekamnya disini betar jika 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 ini harus tengah-tengah gitu loh pokoknya oke dua-dua tadi sudah mati ah belum ah bakalah gua pikir tadi di tengah ini boleh kita lehat lagi di sini harusnya di lantai duanya enggak terlalu susah sih kalau pakai ayaka dengan timnya seperti itu harusnya cepat karena di lantai dua ini kalau nggak salah cuma rain guard aja ya jadi gua disini bakal eh naikin elem tabur semua dan ya lanjut ke lantai yang kedua Oke kita masuk di lantai yang ke eh maksudnya bagian kedua ya lantainya masih lantai 12 pastinya tinggal begini kita harus paskan tengah aja kayak gini langsung mental burst udah deh kita tinggal elemental bersih ayaka dan harusnya langsung habis nih nih rendeng-rendeng eh 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 speedrun ya di sini lebih yang lantai kedua atau di ruangan kedua ini ya oke lanjut di ruangan yang kedua cuy eh maksudnya bukan ruangan kedua di bagian kedua tadi terlaluan kedua yang ini maksudnya maaf maaf salah salah oke lanjut ke bagian yang kedua harusnya nih gampang sih ini harusnya gampang Hai gampang hatiku Hai dengku korek kaseknya kita lempar bersih Hai mtau bersih Zongli gua belum jadi intinya langsung gua ini mental skill aja atau gua nge-reduce dari si ayah atau ya dulu oke sudah nih nge-reduce nya sih Oh sudah jadi penyata-nya tinggal gini tinggal bersih Zhongli tinggal kita elemental skill sih Ayato eh kurang ya tapi harus masih bisa lewat betul sambil menaikin elemental bersih aja ya biar kita lebih mudah untuk dinexplor nya gitu ya sudah jadi semuanya ini tipsnya disini kita harus lawan yang api dulu guys api itu lumayan susah juga sih untuk di fitnya atau dimatiin ya dibunuh ya jadi kita lawan yang api aja dulu yang dua itu biar nanti di belakang aja yang penting kita fokus di akhirnya dulu tapi itu usahakan mereka baik bertiga ini dia di satu jadi sepatu dulu jadi biar kalian enak juga nyerangnya sil 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 Oke gue bakal pakai hair lagi dulu karena gua akan menghancurkan syilnya yang api dulu adem oke oke ah sebuah kesalahan ya sebuah kesalahan sebuah kesalahan sebuah kesalahan kita ulang dulu guys jadi gua bakal ngulang lagi disini itu cuma kurang momentum aja sih tapi harusnya tapi yang jelas kita harus lawan yang pyrone dulu tadi ya ini mempermudah kalian juga kalau yang mau speed lebih di lantai 12 yang sekarang ini akhirnya kurang lebih seperti itu sih oke gua harus haa summon dulu nih ini gua langsung elektal bersih Zhongli dan langsung kita elektal skillnya si Ayato harusnya langsung mati nih nice langsung aja kita serang usahakan yang pyro dulu ya ah dem hampir soalnya lemtelnya jadi agak lambat karena dari siang habis hidrol ya tinggal kita divit aja ini sembari menunggut silpnya eh dendeng 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 itu langsung yang lawan yang elektro aja tadi ya gua salah tuh jangan lawan yang hydro ya harus kita lawan yang ini dulu nih eh oke oke langsung elemental skill busnya si ayaka dan kebetulan ini mereka berdua disini nih Oke harusnya nih momentumnya pas banget nih Oke siang hydro sudah memati dan kita masih punya waktu kurang lebih atau kurang dari semenit ya harusnya masih bisa nih yang disini sih harusnya yang agak rehat nih kita kita tinggal eh naikin angka bersih dari ke 4k kerajaan nih oke nice eh ngulang dua kali tadi ya Oke sekarang lanjut di spiral abyss yang terakhir nih Oke gua pilih yang tengah dan langsung aja kita gebuk-gebuk ini harusnya eh masih sama yang kayak tadi cuma dia satu lantai itu satu elemen gitu loh maksudnya eh misalnya dia lantai pertama ini harusnya dia abyssnya yang payroll gitu abyss lector atau abyss herald ya gua lupa namanya pokoknya itu jadi ah ya kan beter pokoknya yang abyss payroll dan dia berdua gitu jadi gua bakal nyerang yang satu aja supaya saat itu mendekat Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong gua harus cari momentumnya lagi oke terus terusnya si dulu kita tinggal gebuk-gebuknya dulu ya ya pokoknya jadikan satu dulunya ya oke ada elemental bussnya siapa nangkong klakku Hai sohriu suyu nah demeknya kurang ya karena gua nggak pakai artifak yang baru gua pakainya 4 set gladiator coy tidak ada yang bagus artifak ekonya ya akhirnya udah lah kita pakai artifak yang ada aja oke elemental bussnya baru jadi coi itu buat next aja aja nanti cara oke ingat momentum ingat momentum oke kayaknya kayaknya enak udah ntar buss ya ah zhongli zhongli oke venti gua sekarang cuy oke masih ada waktu sih ada yang di sebelah abyss 12 itu yang terakhir maksudnya yang di bagian kedua itu kalau nggak salah Hydro ya kalau nggak salah eh lama kali ini pokoknya minimal satu menit aja udah cukup nih aduh oke ada waktu satu menit nih apakah bisa nih waktu satu menit lebih ya apakah bisa nih oke langsung aja apakah bisa ya kita lawan satu aja coy eh sebenarnya jangan kayak gitu ya jangan kayak gitu ya harusnya udah lah lanjut oke harusnya jangan misah gitu dong jangan misah jangan misah ya kamu kesini nih yang sini yang satunya harus kesini agak malas nih kayak gini kayaknya gua bakal ngulang ngulang deh mungkin bakal bilang gini aja sih yang lebih dicat ya biar lebih mudah aja gitu oke ngasih 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 aja lagi sempat berapa kali ngulang kayaknya kemarin datang terhad begini lho Oke gua salah tuh yang terus beresnya kok kagak jadi jadi ya ayodong 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 ayo 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 ay ayo Oh dikit lagi dong ya elah dikit lagi loh tadi padahal please ini gimana ya kita langsung ke pojok aja kali ya dulu ya masuk ini maju loh sip ah ini nih nih gue main nih gimana caranya pokoknya kita harus jadikan dia berdekatan gitu ya ya ini harusnya sudah sip nih Oke kita tinggal di fit yang satunya kita masih punya banyak waktunya Hai ya masih ada satu menit eh satu menit 30 detik harusnya bisa nih asal dia enggak lari-lari aja ya terusnya bisa Oke sudah udah nih harusnya kayak gini nih dari itu harusnya nah oke tadi berapa kali ngulang ya gua di bagian sini ya yang pertama itu karena gua kurang momentumnya yang kedua musuhnya tadi nyebar dan yang ketiga waktu sih jadinya ya perlu banyak revisi CD yang sebelah lebih Cuma ini yang terakhir kali ya mungkin enggak bakal lagi ya seperti ini tapi mungkin nextnya kalau misalnya ketemu musuh yang seperti ini lagi ya pokoknya momentumnya itu harus pas gitu ya juga musuhnya itu harus disatukan gitu loh supaya kita enak untuk nyalangnya gitu aduh Oke untuk sudah lebih yang sekarang sudah selesai cuy gue sengaja enggak klaim nih biar terasa satisfying gitu ya jadi satu dua tiga empat Oke 600 Primo game akhirnya udah pulang dan kita sudah bursa semua Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis dan semoga ini juga bisa di preferensi buat kalian semua yang ingin bermain Ayaka karena setelah lagi Ayaka bakal dirilis ya jadi gua harap video ini bisa jadi masukkan juga buat kalian yang ingin menggunakan Ayaka dan juga ingin menggunakan timponnya seperti apa ya yaitu seperti yang tadi gua sudah jelasin tadi jadi sampai sini dulu untuk video spiral EBS gua kali ini semoga ini menghibur kalian semua dan tentunya jangan lupa untuk di like comment dan juga subscribe channel gua supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua sampai jumpa kembali answer aja matane Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!